Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini khas untuk keluarga Malaysia, golongan B40. Salah satu bantuan baharu kerajaan, bantuan kawin RM1000 sekali bayar untuk B40. Bantuan kawin RM1000 one off. Sebuah inisiatif bagi masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin dan yang kurang berkemampuan, golongan ini layak untuk mendapat sumbangan perkawinan kerajaan negeri terdapat package ini yang merupakan jenis bantuan yang baru diperkenalkan dan juga terdapat bantuan lain yang sudah lama diperkenalkan dan diteruskan sehinggalah hari ini. Berapakah kadar bantuan yang akan diberikan? Bantuan uang tunai yang bernilai RM1000 dalam bantuan cek diberikan atas nama calon. Dan apakah kriteria kelayakan bantuan ini? Yang pertama, pemohon mestilah seorang rakyat negeri Kelantan. Yang kedua, pemohon mestilah telah bermastautin di Kelantan melebihi 15 tahun. Yang ketiga, perkahwinan kali pertama layak untuk sekali tuntutan sahaja. Yang keempat, pendapatan bulanan pemohon dan pasangan mestilah tidak melebihi RM700 sebulan. Yang kelima, pemohon mestilah tergolong dalam kategori miskin dan yang layak dibantu mengikut budi bicara kerajaan negeri. Dan yang keenam, bantuan ini boleh dimohon oleh salah seorang sahaja, sama ada lelaki ataupun perempuan. Untuk cara permohonan, langkah yang pertama, pemohon wajib mendapatkan borang di lokasi ini, yaitu Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri, Kaun Kehidmat Pelanggan Kota Darul Naim, Pejabat Urus Setia Pembangunan Insan Belia, Sukan dan NGO, Blok 7, Kompleks Kota Darul Naim, 15503 Kota Baru, Kelantan ataupun muat turun daripada website urus setia. Langkah kedua, isi maklumat yang diperlukan dengan lengkap. Berita hari ini khas untuk keluarga Malaysia, golongan B40, salah satu bantuan baharu kerajaan, bantuan kawin RM1000 sekali bayar untuk B40. Bantuan kawin RM1000 one off, sebuah inisiatif bagi masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin dan yang kurang berkemampuan, golongan ini layak untuk mendapat sumbangan perkawinan kerajaan negeri, terdapat package ini yang merupakan jenis bantuan yang baru diperkenalkan dan juga terdapat bantuan lain yang sudah lama diperkenalkan dan diteruskan sehinggalah hari ini. Berapakah kadar bantuan yang akan diberikan? Bantuan uang tunai yang bernilai RM1000 dalam bantuan cek diberikan atas nama calon. Dan apakah kriteria kelayakan bantuan ini? Yang pertama, pemohon mestilah seorang rakyat negeri Kelantan. Yang kedua, pemohon mestilah telah bermastautin di Kelantan melebihi 15 tahun. Yang ketiga, perkahwinan kali pertama layak untuk sekali tuntutan sahaja. Yang keempat, pendapatan bulanan pemohon dan pasangan mestilah tidak melebihi RM700 sebulan. Yang kelima, pemohon mestilah tergolong dalam kategori miskin dan yang layak dibantu mengikut budi bicara kerajaan negeri. Dan yang keenam, bantuan ini boleh dimohon oleh salah seorang sahaja, sama ada lelaki ataupun perempuan. Untuk cara permohonan, langkah yang pertama, pemohon wajib mendapatkan borang di lokasi ini, yaitu Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri, Kaun Perkhidmat Pelanggan Kota Darul Naim, Pejabat Urus Setia Pembangunan Insan Belia, Sukan dan NGO, Blok 7, Kompleks Kota Darul Naim, 15503 Kota Baru, Kelantan ataupun muat turun daripada website urus setia. Langkah kedua, isi maklumat yang diperlukan dengan mengungkap. Terima kasih telah menonton!